Hai bosku, di video sebelumnya, aku pernah membagikan, cara menonaktifkan autoply di beranda youtube. Aku mendapati komen di video aku, bahwa di perangkat mereka, tidak ada fitur fatnya. Lantas bagaimana, bisa menonaktifkan autoply di beranda, jika tak ada fitur fatnya. Oke bosku, saya akan membagikan caranya. Tapi sebelumnya, sebagai catatan, bahwa, fitur pemutar di fat masih dalam versi beta. Dan mungkin hanya tersedia untuk sebagian pengguna. Meskipun ketersediaannya dapat berubah, saat ini hanya perangkat seluler Android, yang dapat menggunakan pemutar di fat. Fitur ini tidak kompatibel dengan sistem operasi lama, atau aplikasi youtube versi lama. Oke bosku, jika di perangkat kalian tidak ada pengaturan fat atau pengaturan autoply di beranda, maka, langkah pertama yang harus kita coba adalah, memperbarui aplikasi youtubenya. Jika setelah diperbarui, hasilnya pun tetap sama. Maka, bisa dipastikan, perangkat hp kita tidak mendukung fitur tersebut. Jadi gimana bosku, perangkatnya tidak mendukung, apa harus beli hp baru? Gak usah beli hp baru bosku, kita pinjam saja, sama teman, pacar, mantan pacar atau saudara kita. Yang penting hpnya, ada fitur fatnya. Kalau sudah dapat pinjaman hp, langsung saja buka youtubenya. Langkah selanjutnya adalah, login ke youtube dengan akun kita. Kita login menggunakan perangkat teman kita, yang ada pengaturan pemutaran fatnya. Pilih foto profil. Pilih akun. Pilih tambah akun. Kita akan dibawa ke gmail. Sudah di gmail, kita masukkan akun youtube kita. Masukkan password, kemudian tekan berikutnya. Tekan, saya setuju. Kalau sudah berhasil, kita kembali ke aplikasi youtube. Akun sudah berganti dengan akun kita. Langkah selanjutnya adalah, kita akan menonaktifkan autoplaynya. Pilih, foto profil. Pilih pengaturan. Pilih, umum. Pilih pemutaran di fat. Pilih, non-aktif. Dengan pengaturan ini, video yang ada di beranda youtube kita, tidak akan memutar otomatis. Dan dengan pengaturan ini, maka kita bisa menghemat paket data kita. Kalau sudah berhasil, langkah berikutnya adalah, menghapus akun kita, dari perangkat ini. Kenapa harus dihapus, karena perangkat ini punya teman kita. Untuk menghapus akun, kita buka gmailnya. Pilih, stripping 3 kiri atas. Scroll ke bawah, pilih setelan. Pilih, titik 3 kanan atas. Pilih kelola akun. Pilih, Google. Kemudian kita pilih akun yang mau kita hapus, dari perangkat ini. Pilih, lainnya. Pilih, hapus akun. Konfirmasi penghapusan akun. Pilih, hapus akun. Oke bosku, demikian tadi cara menonaktifkan autoplay. Semoga cara ini berhasil untuk kalian. Oke bosku, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa, tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cara-cara aku berikutnya. Bye.